Halo guys, kembali lagi bersama saya disini. Kali ini saya akan memberikan tutorial install sekaligus review singkat mengenai custom room ROOS yang sudah Android 12. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita intro terlebih dahulu. Intro Nah, oke guys. Sebelum kita masuk ke eksekusi penginstalannya, alangkah baiknya, teman-teman membackup data-data kalian terlebih dahulu. Dikarenakan untuk menginstal custom room ini, pastinya akan menghapus data-data kalian. Nah, yang kedua, teman-teman wajib yang namanya menyediakan yang namanya USB OTG dengan flash disk. Dikarenakan jika teman-teman tidak memiliki OTG dan flash disk, itu bisa saja. Tetapi, itu sangat ribet ketika ada kesalahan saat instalasi. Dan itu harus mengharuskan memang menggunakan yang namanya OTG dengan flash disk. Nah, langsung saja kita masuk ke mode recovery-nya. Nah, oke guys. Kita sudah masuk di mode recovery-nya atau mode TWRP. Oke, seperti biasa, saya redupkan terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan TWRP versi nepresi. Bebas teman-teman ingin menggunakan TWRP yang mana. Stepnya kurang lebih sama ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Pertama, teman-teman masuk ke wipe. Advanced wipe. Teman-teman, di sini centang 3. Oke, sih ya. Dalvik, metadata, dan data. Seperti ini. Ini 3, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita swipe to wipe. Nah, oke. Langkah selanjutnya, teman-teman colokkan USB OTG-nya dan masuk ke folder install. Dan di sini, teman-teman pilih storage dan masuk ke USB OTG. Nah, ini. Nah, kebetulan tadi saya sudah, ini guys ya, di Romeo I. Itu bisa saja langsung nge-flash arrow OS-nya. Nah, buat teman-teman yang dari custom room AOSP, wajib banget untuk menginstall firmware dari Xiaomi, teman-teman ya. Nah, di sini saya bisa saja juga langsung nge-flash teman-teman ya. Tetapi, saya ingin menggunakan firmware versi 12.5.4, teman-teman ya, yang versi global. Maka dari itu, saya ingin nge-flash-nya. Nah, supaya tidak ribet. Supaya satu kali install, langsung saja kita add more zip, cari file room-nya guys ya, ROOS. Dengan begitu, dia akan secara menginstall secara otomatis langsung dua file, teman-teman ya. Yang di mana, pertama dia akan menginstall FW-nya. Setelah itu, dia langsung otomatis menginstall room-nya guys ya. Oke, nah ini sudah selesai FW-nya. Dan secara otomatis, dia akan menginstall ini guys ya, ROOS-nya. Oke, saya skip sampai instalasinya sudah selesai. Nah, oke guys, di sini sudah selesai. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa sudah successful. Oke, langsung saja kita install recovery RAM disk. Kenapa? Karena saya menggunakan TWRP versi V-Causs. Jika teman-teman menggunakan TWRP versi V-Causs, bisa langsung skip step ini. Oke, saya install recovery RAM disk-nya terlebih dahulu. Dan setelah itu, saya reboot ke recovery guys ya. Oke, kita tunggu. Nah, oke guys, di sini saya sudah selesai menginstall recovery RAM disk. Dan saya juga sudah reboot ke recovery untuk format data. Nah, langsung saja kita format data. Kita masuk ke wipe, format data, dan kita ketikkan yes. Kita cabut aja ini guys ya, OTG-nya. Karena sudah tidak ada lagi installan-installan yang diperlukan. Oke, langsung saja teman-teman reboot ke sistem. Nah, oke. Nah, oke guys. Ini tampilan dari logo atau bot animasi dari ROOS. Gimana menurut kalian guys? Mantap nggak? Oke, saya skip lagi videonya sampai saya selesai setup-setup ROM-nya. Dan saya tes performanya. Oke. Nah, oke guys. Di sini saya sudah selesai setup-setup ROM-nya. Dan teman-teman bisa lihat, di sini untuk aplikasi bawahnya itu sangat minim teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini cuma aplikasi untuk ngetes performanya doang ya guys ya. Selebihnya itu minim banget. Oke. Kita lanjut ke panel notifikasinya. Tunggu ini terlalu terang teman-teman ya. Untuk panel notifikasinya seperti ini ya. Terlalu gelap juga. Nah, seperti ini. Quick setting-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Kita lihat lebih lanjutnya. Nah, seperti ini doang teman-teman ya. Oke, mantap. Kita lanjut lagi di bagian pengaturannya. Oke, kita lihat di about phone. Android 12. Dan ya, kernelnya dia menggunakan kernel arrow. Atau kernel dia sendiri teman-teman ya. Oke, ini mantap. Kita lanjut. Untuk fitur modifikasinya atau kustomisasinya itu belum ada teman-teman ya. Dikarenakan ini baru teman-teman ya. Ini Android 12 yang masih beta guys. Yang digarap oleh ROS. Oke, kita lihat apalagi ya teman-teman ya. Di display-nya ya teman-teman ya. Oke, di display-nya seperti ini. Oke. Cukup jelas teman-teman ya. Oke, mantap. Dan satu lagi yang ini saya lihat. Untuk wallpaper dan style-nya itu seperti ini teman-teman ya. Ini nggak ada di... Ini guys yang nggak ada itu yang tema... Tema icon itu yang bisa sama warnanya. Apa sih itu namanya saya lupa. Pokoknya ini cuma ini doang teman-teman ya. Yang ada di wallpaper dan style-nya. Ini beda dengan host yang benar-benar pure. Dengan pixel. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Untuk tes performanya. Oke. Di sini saya ngetes performanya. Menggunakan tiga aplikasi. Yaitu Antutu, CPU, dan Geekbench. Dan langsung saja untuk Antutu-nya dia mendapatkan skor seperti ini teman-teman ya. Di 560. Sekian-sekian. Untuk CPU-nya seperti ini. GPU-nya. Teman-teman bisa lihat. Dan untuk suhunya ini seperti ini. Nah, wajah saja. Kenapa performa atau skor dari Antutu-nya rendah ya. Saya dikarenakan ini rom yang hirit benar teman-teman ya. Ini hirit sekali. Oke, kita lanjut ke ini teman-teman. Di CPU-throttling. Nah, ya. Untuk CPU-throttling-nya sendiri itu skornya seperti ini. Nah, dan grafiknya seperti ini. Oke, mantap. Dan untuk pengaturan CPU-throttling-nya seperti ini teman-teman ya. Ini thread-nya 100. Automatically-nya 20. Monitor update interval-nya di 10 second. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk Geekbench-nya. Nah, untuk skor Geekbench-nya seperti ini juga teman-teman ya. Single-core-nya di 500 dan multi-core-nya di 2000. Nah, seperti ini. Oke, mantap. Nah, satu lagi. Jadi, rom ini sebenarnya benar-benar iri teman-teman ya. Walaupun sangat minim yang namanya kustomisasi. Oke, dan ini launchernya juga dia bukan menggunakan pixel launcher. Ini menggunakan launcher bawan dari Arope. Kurang tahu apa namanya guys ya. Ini seperti ini doang. Tidak seperti di custom room host yang benar-benar pure guys ya. Dengan Android 12. Nah, ini sudah dimodifikasi beberapa guys ya. Seperti ini launchernya dan juga ini enggak ada kustomisasi atau wallpaper dan style-nya. Cuma ini doang guys. Ini enggak ada guys. Oke, cuma itu doang. Hmm, satu lagi saya ingin memperlihatkan screenshot ini guys ya. Dry idlin baterainya guys ya. Baterainya atau status baterainya di Franco Carna. Nanti saya kirimkan screenshotnya di sini. Saya tampilkan. Ini saya juga kurang paham. Tapi, ini saya dapat fotonya dari admin group Poco F3 guys ya. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, mantap. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman ya. Tutorial sekaligus review singkat mengenai custom room ROOS. Nah, apabila bermanfaat buat teman-teman semua silahkan di like. Dan jangan lupa tinggalkan juga subscribe dan komen guys ya. Karena dengan begitu membuat gue, saya tetap semangat membuat konten setiap hari. Oke, saya akhiri videonya. See you until next time.